Setan Harpa Jilid 18. Sementara itu pelan-pelan Ong Bun Kim sudah bangkit berdiri dari atas tanah, ia menyeka nodadah yang menodai ujung bibirnya, kemudian setelah melirik sekejap ke arah Ye U Ching dan tertawa getir dia bertanya lirih, Nona, Ye U, kenapa aku harus dibunuh? Kau pantas dibunuh sampai mati. Kenapa? Apakah kau bisa memberikan alasannya? Kau betul-betul seorang manusia yang tak tahu budi, seandainya tiada bunga iblis dari neraka, kau anggap manusia yang bernama Ong Bun Kim masih bisa hidup sampai ini. Hari paras muka Ong Bun Kim berubah hebat setelah mendengar perkataan itu, katanya kembali. Apa maksudmu? Berkata demikian Ye U Ching tertawa dingin, sahutnya. Ong Bun Kim, bukankah aku telah memberitahukan kepadamu agar baik-baik bersikap terhadap bunga iblis dari neraka? Benar lantas apa yang telah kau berbikan kepadanya di sebaliknya apa pula yang tebelah ia berikan kepadaku Ong Bun Kim na balik bertanya, dia adalah seorang perempuan rendah yang setiap orang dapat menikmati kehangatan tubuhnya. Apa kau bilang di tengah bentakan yang amat nyaring? Mendadak ia melompat ke depan dan menerjang ke arah Ong Bun Kim, kemudian sekali mengayunkan tangannya, ia menampar wajah si anak muda itu. Mendadak ia menarik kembali gerakan tangannya, lalu dengan sinar mata memancarkan cahaya yang menggidikan hati, bentaknya, kau mengatakan bunga iblis dari neraka adalah seorang perempuan rendah yang setiap orang dapat menikmati kehangatan tubuhnya. Benar siapa yang mengatakannya demikian? Hiat He Long Chu, laki-laki romantis dari samudera darah, Teng. Kun tiba-tiba Ye U Ching mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, suaranya keras dan berkelanjangan. Menyaksikan keadaan tersebut, dengan wajah berubah hebat Ong Bun Kim membentak, Hei, apa yang kau tertawakan? Aku mencertawakan kau Ong Bun Kim, ternyata adalah seorang telur busuk besar, kau anggap perkataan dari Hiat He Long Chu dapat dipercaya dengan begitu saja memangnya perkataan orang itu bohong dan tidak bisa dipercaya. Ong Bun Kim balik bertanya, Ong Bun Kim bentak Ye U Ching, terus terangku beritahukan kepadamu, ketika bunga iblis dari neraka hendak menyelamatkan jiwamu tempoh hari, ia telah mengorbankan kesucian tubuhnya kepada Hiat He Long Chu, demi bisa memperoleh metu uang kematian. Apa mendengar kisah tersebut? Ong Bun Kim menjerit keras, tubuhnya gemetar keras bagaikan disambar geledek, dengan suara gemetar tanyanya lagi, sungguhkah perkataanmu itu benar? Serta merta dia pun menceritakan apa yang telah terjadi itu kepada Ong Bun Kim. Selesai mendengarkan perkataan itu, Ong Bun Kim tak bisa mengendalikan emosinya lagi, ia menjerit keras, O-oh Tien diiringi jeritan keras pemudap itu muntah dardah segar, kemudian tubuhnya roboh terjengkang ke atas tanah. Walaupun ilmu silah yang dimilikinya merupakan seorang jagoan yang luar biasa bagaimanapun juga dia hanya seorang manusia biasa belaka, mana mungkin bisa menahan pukulan batin yang demikian beratnya ini? Rasa sedih yang besar membuat hawa darah dalam gadanya menerjang naik ke atas kepala, setelah muntah. Darah segar, tubuhnya segera roboh terjengkang ke atas tanah. Padahal ia tak mau ditolong oleh bunga iblis dari neraka bukan berarti ia tidak mencintainya malahan justru dia amat mencintai dirinya, tapi oleh karena dia tak ingin berhutang cinta kepada gadis itu maka sikapnya berubah menjadi begitu. Pelan-pelan Ye U Ching berjalan mendekati sisi tubuh Ong Bun Kim kemudian mengeluarkan sebutir pil dan dimasukkan ke dalam mulut anak muda itu, lalu jalan darah di sekeliling tubuhnya mulai diuruti dengan penuh seksama. Tak lama kemudian, Ong Bun Kim telah sadar kembali dari pingsannya. Dengan termangu-mangu seperti orang bodoh, dia mengawasi Ye U Ching tanpa berkedip, seakan-akan seseorang yang telah kehilangan ingatannya, kemudian seorang diri ia bergumam, oh oh tian. Peristiwa ini sungguh merupakan suatu peristiwa yang sangat mengerikan, belum habis ia berkata, mendadak tubuhnya menerjang maju ke depan dan kabur meninggalkan tempat itu dengan secepat-cepatnya, Ye U Ching yang menyaksikan kejadian itu menjadi amat terperanjat, ia segera melompat ke depan serta menghadang jalan perginya, kemudian membentak keras-keras, apa yang hendak kau lakukan minggir teriak Ong Bun Kim keras-keras sebenarnya apa yang hendak kau lakukan aku hendak pergi mencarinya. Mencarinya benar, aku hendak mencarinya, hanya cepat minggir kau jangan bertindak seperti orang gila, kau tak akan menemukan dirinya aku bersikeras hendak mencarinya sampai ketemu, hayo cepat minggir di tengah bentakan nyaring sebuah serangan kilat telah dilancarkan ke arah Ye U Ching. Serangan yang dilancarkan dengan kekuatan yang luar biasa ini sungguh amat mengerikan, kehebatannya ibarat gulungan ombak yang menghantam tepian karang. Ye U Ching tidak berdiam diri Sajta, menghadapi sekerangan yang begitu dasyatnya, ia segera membentak keras. Ong Bun Kim, kau sudah eh dan belaam ketika dua gulung tenaga pukulan saling mementur satu sama lainnya, segera terjadilah gulungan angin puyuh yang luar biasa dasyatnya. Ye U Ching tak sanggup berdiri tegak lagi, secara beruntun ia mundur sejauh tujuh delapan langkah dengan sempoyongan. Ong Bun Kim kembali menjerit keras seperti orang gila, aku harus mencarinya sampai ketemu, aku harus mencarinya sampai ketemu, jeritan-jeritannya itu mendekati seperti jeritan orang kalap, suaranya mengerikan sekali, untuk kesetian kalinya dia kabur kembali ke depan. Ye U Ching segera membentak keras, ia menyusul dengan cepat dari belakang sambil melancarkan totokan kilat. Dalam luapan rasa sedih dan duka yang amat besar, gerak-gerik Ong Bun Kim tidak segesit di waktu-waktu biasa, ketika termakan oleh totokan Ye U Ching tersebut, ia lantas mendengus tertahan dan roboh terjengkang ke atas tanah. Selesai merobohkan si anak muda itu, Ye U Ching baru menghela napas panjang dengan sedihnya. Tai Hek Chin Kun ikut pula merasakan kesedihan yang meluap, setelah menghela napas panjang, katanya, biarkanlah dia tidur sebentar Ye U Ching manggut-manggut, dengan pandangan kaku diawasinya Ong Bun Kim yang terkapar di tanah itu dengan sinar mata, termangu. Dalam pada itu tiba-tiba Hian Ihli Hiap berkata, Ciam Pua, walaupun kalian telah menelan pil penawar racun, tapi bukan berarti hawa racun di tubuh kalian telah punah sama sekali, jika dalam sepuluh hari kalian tidak berhasil untuk mendapatkan obat penawar, maka semua tenaga dalam yang kalian miliki akan buyar dan lenyap tak berbekas, mari kita berangkat untuk mencari pengobatan, ujar Tai Hek Chin Kun kemudian, lalu sambil melirik sekejap ke arah Ye U Ching sembelari dia berkata, Nona Ye U, harap kau membawa serta diri Ong Bun Kim, ku kira lebih baik kau saja yang membopong Ong Bun Kim, biar aku membawa Ciam Pua saja, seakan-akan teringat akan sesuatu hal, Tai Hek Chin Kun segera tertawa, katanya. Oya, aku lupa kalau antara laki-laki dan perempuan itu ada batasnya, baiklah aku akan membawa Ong Bun Kim, silahkan kau membawa Ong Ciam Pua itu. Demikianlah, Tai Hek Chin Kun serta Ye U Ching masing-masing segera membopong tubuh Ong Bun Kim serta Hian Ihli Hiap untuk melakukan perjalanannya ke depan, dalam waktu singkat beberapa li sudah dilewatkan tanpa terasa. Setelah menuruni bukit BWN ya di Gunung Tian San, mereka bergerak memasuki sebuah lembah yang sempit. Lo Ciam Pua, kita akan kemana tanya Ye U Ching tiba-tiba. Sebentar kau akan tahu dengan sendirinya sahutai Hek Chin Kun cepat. Dalam pada itu, mereka telah memasuki sebuah lembah yang sempit, di sekeliling lembah tersebut penuh berserakan batu-batu cadas yang tak terhitung jumlahnya, batu-batu itu berbentuk sangat aneh, ada yang menyerupai naga sedang mementangkan cakarnya, ada yang mirip harimau siap menerkam, ada pula yang berbentuk manusia. Setelah menembusi hutan batu, mereka pun tiba di luar sebuah hutan yang amat rimbun, tiba-tiba Taik Bek Chin Kun mempercepat gerakan tubuhnya menyusup masuk ke dalam hutan itu. Belum jauh mereka berdua masuk ke dalam hutan, tiba-tiba terdengar suara bentakan nyaring berkumandang memecahkan keheningan, berhenti mendengar perkataan itu dengan hati terkesiap Ye U Ching segera menghentikan tubuhnya, sedangkan Taik Hek Chin Kun seakan-akan tidak mendengar bentakan tersebut, ia masih melanjutkan terus perjalanannya menuju ke dalam hutan. Terdengar suara itu kembali berkumandang. Manusia dari manakah yang sudah bosan hidup? Sehingga begitu berani memasuki hutan Tiang Seng Lim ini hidung kerbau tua, kau tak usah berlagak sok teriak Tai Hek Chin Kun sambil tertawa. Siapa yang khawatir dengan hutan Liang Seng Limu ini ketika mendengar perkataan itu, orang di balik hutan tersebut, segera tertawa terbahak-bahak. Ha-a-ah, 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 rebupanya kasip gelur busuk tua yang telah dataring hayo keluar dari hutan, jangan merepotkan diriku lagi, Tai Hek Chin Kun segera tertawa terbahak-bahak kepada Ye U Ching katanya. Ikutilah aku, jangan sampai salah jalan, hutan ini telah diatur menurut barisan Ngo Heng Kah Itin Yang Li Hai, selesai berkata, ia berjalan lebih dalam menuju ke depan sana. Ye U Ching mengikuti terus di belakangnya dengan ketat. Setelah berbelok ke sana kemari selama hampir setengah jam lamanya, mereka baru tiba di tengah hutan, di sana tampaklah sebuah rumah kayu yang berdiri dikelilingi pepohonan lebat. Dan di depan rumah tersebut tampak sebuah papan nama tergantung di atas pintu gerbang itu, pada papan nama tadi terpanjanglah tiga huruf yang amat besar. Tiang Sengki Tai Hek Chin Kun kembali membentak dengan suara keras. Hidung kerbau tua, setelah tahu akan kedatanganku, kenapa kau tidak munculkan diri untuk menyambut kedatanganku ini? Kali ini aku tidak suka menerima kedatanganmu itu jawab orang itu dari dalam ruangan. Tidak suka pun harus suka, hayo cepat sambut kedatanganku sambil berkata dia lantas menerjang masuk ke dalam ruangan. Ye U Ching agak tertegun, ia tidak ikut masuk melainkan hanya berdiri saja di depan pintu. Nona Ye U, silahkan masuk, seru Tai Hek Chin Kun keras-keras. Terpaksa Ye U Ching ikut berjalan masuk ke depan, tampak olehnya ruangan dalam rumah kayu itu sederhana tapi amat bersih, nyaman sekali dalam penglihatan. Hek hidung kerbau tua, kalau kau tidak keluar, hati-hati kalau ku lepaskan api untuk membakar kandang anjingmu ini bentak tai Hek Chin Kun lagi. Huhuh, sudah datang untuk mohon pertolongan, lagaknya masih galaknya bukan kepalang, sungguh tak tahu malu berbareng dengan selesainya perkataan itu, dari dalam ruangan segera berjalan keluar seorang sastrawan berbaju hijau yang berusia antara 40 tahunan. Menjumpai kemunculan sastrawan tersebut, Ye U Ching menjadi tertegun dan berdiri melongo. Sebab ketika didengar dari istilah hidung kerbau tua yang dipergunakan tai Hek Chin Kun untuk memanggil rekannya ini, jelas usianya tak akan semudah ini, jangan-jangan dia adalah muridnya si hidung kerbau tua. Dengan sinar mati yang tajam sebas terawan berbaju hijau itu memandang dua orang bit itu sekejap, kemudian katanya kepada tai Hek Chin Kun, Aku benar-benar merasa salah karena telah berteman dengan seorang sahabat seperti kau. Kenapa kau berkata demikian semua kerepotan telah kau limpahkan pada diriku semua? Hidung kerbau tua, apakah kau benar-benar memiliki kepandaian meramal untuk meramalkan kejadian yang akan datang? Kau terlalu memuji Ye U Ching yang mendengarkan pembicaraan mereka itu, mendadak seperti menyadari akan sesuatu, dia lantas berseru tertahan, kau, kau adalah tiang seng lojin betul, hidung kerbau tua itulah orangnya tai Hek Chin Kun segera membenarkan. Kenyataan ini segera menggetarkan kembali perasaan Ye U Ching mimpi pun ia tak menyangka kalau tiang seng lojin sesungguhnya tidak tua, melainkan hanya seorang sastrawan yang berusia 40 tahunan. Locian pual, aku memang sedang mencari dirimu serunya dengan luapan emosi. Tiang seng lojin tertawa ewa. Aku memang tahu kalau kau sedang mencariku, letakkan dulu kedua orang itu di tanah. Ye U Ching serta tai Hek Chin Kun segera meletakkan Hian Ihliap dan Ong Bun Kim ke atas tanah. Tiang seng lojin melirik sekejap ke arah Ye U Ching, kemudian katanya pelan, Nona Ye U, kau mencari aku apakah lantaran masalah yang menyangkut tentang ayahmu benar apa yang ingin kau ketahui ayahku dan Ong Siliat telah lenyap bersama waktu itu, ketika mereka lenyap dari dunia persilatan, Pernahkah kau berjumpa dengan mereka berdua pernah apa sebabnya Ong Siliat muncul kembali dalam dunia persilatan kemudian, sebaliknya ayahku belum kembali juga? Apakah dia telah mati mungkin belum mati mungkin Ye U Ching berbisik? Bab 56 Ye A Ati yang seng lojin manggut-manggut, karena setelah terjadinya peristiwa itu, aku tak pernah berjumpa lagi dengan Ong Siliat, Denk dan sendirinya Raku pun tak yakin kalau ayahmu Giyok Bin Hiap, pendekar berwajah Pualam, telah mati atau belum, Cuma menurut hasil ramalanku menurut ilmu perbintangan, aku rasa ayahmu masih hidup di dunia ini Kalau dia masih, masih hidup, kenapa tidak pulang ke rumah tanya Ye U Ching? Tentang soal ini rasanya sulit untuk dikatakan, cuma andai kata ia belum mati, maka dalam beberapa waktu belakangan ini kalian pasti dapat berjumpa kembali Terima kasih atas petunjuk dari Lo Chiampo Ia berterima kasih, itu belum terhitung seberapa setelah tertawa, ujarnya kepada Tai Hek Chin Kun, Saudara Ken, bagaimana dengan perkataanku dulu? Seandalnya kau tidak menyimpan kedua butir pil mustikaku itu tempo hari, nyawamu sekarang mungkin sudah berpulang ke alam baka, Tai Hek Chin Kun menghala napas panjang Ye A A, kali ini anggap saja aku merasa kagum sekali kepadamu, tak usah merasa kagum kepadaku, masih ingat dengan perkataan dari Tian Tian Chun Chu Masih ingat apakah waktu, pemunculannya? Sudah, makin mendekat, agaknya memang sudah tak lama lagi ketika Ong Siliat dan Giyok Bin Hiap datang mencarimu tempo dulu Sesungguhnya apa maksud mereka berdua panjang sekali hal ini untuk menceritakan, ketika Ong Siliat dan Giyok Bin Hiap datang mencariku dulu, mereka menanyakan suatu tempat kepadaku, tempat manakah itu bertanya kepadaku, dimanakah letak Bucing Tong? Gua Bucing Tong betul, aku memberitahukan letak Gua Bucing Tong itu kepada mereka, sebelum mereka berpamit, aku telah berkata kepada Ong Siliat sambil tertawa Ong Siliat, pohon yang besar lebih gampang mengundang angin, kau mesti berhati-hati Apakah kau tahu mereka telah pergi kemana? Tanya Tai Hek Chin Kun kemudian Tentu saja tahu, ia bertanya kepadaku lagi Apakah sulit untuk pergi ke Gua Bucing Tong? Jawabku kemudian, Ong Siliat, setiap persoalan tak boleh dipaksakan, sebab kalau tidak maka akan mudah mendatangkan bencana Kau mesti berhati-hati, setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, setelah dia pergi, mereka tak pernah kembali lagi untuk mencari diriku Sebenarnya mereka telah pergi kemana Gua Bucing Tong benar pertama kali ini Kudengar tentang nama gua tersebut berbicara yang lebih jelas lagi, Gua Bucing Tong bukan lain adalah tempat tirakat Hek Mo Im Tiang Seng Lojin menerangkan Oh, apakah kau maksudkan tempat tersimpannya pedang sin kiam tersebut? Benar Sayang sekali Ong Siliat memang sudah ditakdirkan untuk mati muda, ia bukan pemilik pedang sin kiam yang sah, oleh karena itulah ku beritahukan Kepadanya bahwa semua persoalan tak bisa terlalu dipaksakan lantas siapakah yang akan menjadi pemilik pedang sin kiam yang sah Orang kedua yang bertanya kepadaku dimanakah letak gua Bucing Tong, dialah pemilik pedang sin kiam yang sah Pesan ini ditinggalkan oleh Tian Jian Chun Chu sendiri, mengenai siapakah orang ini, sudah barang tentu aku tidak tahu Kau tahu juga tentang Yeuleng Lojin Tau, kalian sudah menderita kerugian di tangannya bukan untung saja, tenaga dalam yang kau miliki cukup sempurna, kalau tidak sudah bisa dipastikan kau pun akan terpengaruh oleh ilmu hipnotis Gisim Taihoatnya yang lihai kau juga mengetahui tentang diri Bu Heklojin ya, tau Dia memang sudah ditakdirkan mengalami musibah semacam ini, menurut pendapatmu, siapakah di dunia ini yang sanggup menghancurkan ilmu Gisim Taihoatnya yang lihai itu Hal ini tak usah kau khawatirkan sebab nanti pada waktunya pasti akan muncul orang semacam itu, hanya kau ini yang selamanya pintar, kenapa Tia bertindak bodoh? Badai pembunuhan sudah mulai melanda dalam dunia persilatan, kau dan bocah ini sudah seharusnya memikul tanggung jawab yang amat besar ini Apa maksud perkataanmu? Aku ingin bertanya kepadamu, bukankah kalian telah berjumpa dengan Iblis Jantik Pembawa Maut? Dari mana kau bisa tahu? Apakah kau benar-benar memiliki kepandayan untuk mengetahui kejadian yang akan datang terus terang saja? Aku katakan aku baru saja pulang setelah kedatangan kalian tadi, bahkan aku lelah membunuh manusia tanpa sukma, itulah sebabnya aku mengetahui jelas semua keadaan kalian Dan betul, kami memang sudah berjumpa dengannya sahutai Hek Chin Kun kemudian Bagaimanakah tenaga dalam yang dimilikinya betul-betul lihainya bukan kepalang, hak kekatnya sudah mencapai puncak kesempurnaan Nah, itulah dia, bukankah akibat dari pengaruh racun di dalam tubuhnya maka setiap satu jam ia harus mendengarkan irama si Simchiki Betul tolong tanya, apakah bocah ini adalah seorang ahli dalam menggunakan ilmu harpa? Benar menurut dugaanku, kalau hanya irama si Simchiki saja, maka cukup mendengarkan sebanyak tiga kali Rasanya bocah ini sudah dapat menghafalkannya di luar kepala, bukankah demikian benar, tapi apa hubungannya dengan masalah ini Sobat Khan? Apakah kau masih belum paham? Seandainya Ong Bun Kim bisa menguasai irama si Simchiki tersebut, bukankah iblis cantik pembawa maut tak usah terkurung terus di dalam ruang bawah tanah? Asalkan ia tidak terkurung dalam ruangan itu, bukankah dia bisa muncul kembali dalam dunia persilatan? Asalkan Ong Bun Kim bisa mainkan irama si Simchiki satu kali untuknya setiap 10 jam, hal itu sudah lebih dari cukup, benar, benar Seru Tai Hek Chin Kun berulang kali Asalkan Ong Bun Kim bisa mempelajari irama si Simchiki, rasanya pada saat ini tak mungkin ada kehidupan lagi bagi perguruan Yew Leng Bun dari perkataan dari Tiang Soak Lojang tersebut Paras muka Tai Hek Chin Kun berubah hebat, kejadian ini benar-benar merupakan suatu persoalan yang tak pernah dibayangkan sebelumnya Benar, seandainya dia bisa berpikir sampai ke situ, bukan saja iblis cantik pembawa maut bisa meloloskan diri dari kurungan Dengan kekuatan tenaga dalam yang dimilikinya, menghancurkan perguruan Yew Leng Bun rasanya bukan suatu pekerjaan yang terlampau menyulitkan Cuma mereka tak pernah menyangka kalau disebabkan berhasilnya Yew Leng Lojin mendapatkan kitab Hek Mokeng tersebut, akibatnya mereka bakai menanggung sedikit tanggung jawabnya Dengan penuh rasa menyesal dia berkata, kenapa aku tak pernah ah berpikir sampai ke situ kalian telah menyanyiakan suatu kesempatan yang sangat baik Kata Tiang Seng Lojin lagi, benar, kita harus kesana lagi tak usah kesana lagi, kenapa? Apakah iblis cantik pembawa mesut telah ketimpa musibah-musibah sih tidak sampai? Cuma ada kemungkinan besar ia sudah dipindahkan ke tempat lain Aai dengan penuh kesedihan Tai Hek Chin Kun menghala nafas sedih Mungkin inilah yang dinamakan takdir, dunia persilatan memang sudah digariskan untuk menerima bencana ini Tai Hek Chin Kun yang membayangkan kejadian itu YAA merasa mendongkol YAA merasa keki Katanya kemudian YAA, apa yang mesti kita lakukan sekarang? Apa yang mesti kita lakukan sekarang kecuali pedang mustika sim kiam muncul kembali ke dalam dunia persilatan Rasanya kalau tidak sulit untuk terhindar dari bencana ini Kalau begitu, coba lihatlah apakah racun yang mengeram di tubuh kami Ini masih bisa tertolong atau tidak Kata Tai Hek Chin Kun kemudian dengan suara dalam Tiang Seng Lojin segera manggut-manggut Sahutnya, tentang racun Ciyusim Citok yang mengeram dalam tubuh kalian berdua Aku memang tak sanggup untuk menyembuhkannya Tapi tentang racun yang mengeram di tubuh Hian Ili Hiap Biar ku periksa lebih dahulu setelah menepuk bebas Hian Ili Hiap dan bercakap-cakap sejenak Tiang Seng Lojin baru mulai menguruti jalan darah di tubuh perempuan tersebut Lama, lama sekali, Tiang Seng Lojin baru bangkit berdiri seraya berkata Keadaan yang dideritanya tidak menjadi persoalan Aku sanggup untuk menolongnya, saking berterima kasihnya Air mati sampai bercucuran membasahi wajah Hian Ili Hiap, serunya berulang kali Terima kasih banyak Ciam Pua Atas Budi Pertolonganmu Terdengar Tai Ihek Cinkun bertanya lagi Apakah racun Ciyusim Citok yang mengeram di tubuhku serta Ong Bun Kim Betul-betul tiada obat lain yang bisa membebaskannya Adanya sih ada, cuma sulit Bagaimana sulitnya disakuku hanya rada separuh butir obat pemunakku Sedangkan serparuh yang lain tidak berada di tanganku di mana di Lam Hai apa? Di Lam Hai benar, di Lam Hai mendengar jawaban tersebut Tai Ihek Cinkun betul-betul menjadi bodoh Untuk sesaat lamanya ia berdiri tertegun dan tak tahu apa yang mesti dilakukan Sementara itu, Tiong Seng Lojin telah menepuk bebas jalan darah dari Ong Bun Kim Pelan-pelan si anak muda itu tersadar kembali dari pingsannya lah memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu Kemudian dengan wajah agak termanggu tanyanya Dimanakah aku berada sekarang di pesanggerahan piang sengki Dimanakah iblis bunga dari neraka ketika kesadarannya pulih kembali Ia masih tetap menanyakan keadaan dari bunga iblis dari neraka tan Hang-hang, dari sini bisa diketahui betapa gelisahnya pemuda tersebut Untuk sesaat, semua orang menjadi tertegun dibuatnya Belum lagi semua orang sempat menjawab, dia telah bergumam kembali Oh oh ya, aku teringat sudah kini Bukankah dia sudah pergi meninggalkan tempat ini ya Dia sudah pasti sahutai Hek Cinkun Tenang, di kemudian hari kita akan mencarikan untukmu Ong Bun Kim berdiri kaku dan manggut-manggut dengan penuh kesedihan Agaknya terhadap bunga iblis dari neraka tan Hang-hang ia merasakan suatu penyesalan dan rasa kasih sayang yang tak terlukiskan Demi kepentingan dirinya, gadis itu telah mengorbankan sesuatu yang merupakan sesuatu yang tak ternilai harganya bagi seorang gadis Sedangkan dia sendiri, apapula yang telah diberikan kepadanya Balas budi apakah yang bisa ia bayar demi menebus kehilangan darinya? Yeaa, hak kekatnya kehilangan tersebut Tak akan terbayarkan untuk selamanya Teringat sampai ke situ, tanpa terasa Ong Bun Kim bergumam kembali dengan lirih Terlalu besar hutangku kepadanya Yeaa, kau memang berhutang sangat banyak kepadanya Kata Ye U Ching Asal kau bisa baik-baik bersikap kepadanya di kemudian hari Aku percaya hatinya yang hancur pasti dapat terhibur Aaaa, aku khawatir hal ini amat sulit Keluh pemuda itu sambil menghela napas panjang Persoalan tersebut lebih baik Jangan dipikirkan dulu pada saat ini Kata Tai Hek Chin Kun Tiba-tiba, hayo cepat bangun dan menjumpai Tiang Seng Lo Jin Untuk Lo Chiampua mendengar disebutnya nama Tiang Seng Lo Jin Ong Bun Kim merasakan hatinya bergetar keras Mencorong sinar tajam dari balik matanya Sambil menatap wajah Tiang Seng Lo Jin lekat-lekat Dia berseru Kau adalah Tiang Seng Lo Jin Betul, itulah lohu Kalau begitu, tampaknya Ong Bun Kim mempunyai beribu-ribu patah kata yang hendak ditanyakan Tapi untuk sesaat dia tak tahu dari mana ia harus mulai bertanya Maka ia malah menjadi kebingungan sendiri Tampaknya Tiang Seng Lo Jin dapat merabai si hati pemuda itu Tiba-tiba ujarnya Apakah kau hendak menanyakan soal ayahmu benar pemuda itu manggut-manggut Setelah melirik sekejap wajah Ye U Ching Ia melanjutkan Benarkah ayahku dan ayahnya Giok Bin Hiap telah datang mencarimu Pada waktu itu benar ada urusan apa ia datang mencarimu Menanyakan letak suatu tempat setelah ku beritahukan kepada mereka Kedua orang itu pun segera pergi Tapi semenjak itu ia tak pernah datang lagi ke sini Konon ayahku sedang mencari tempat tinggal Hek Mo Im Benarkah berita ini mungkin? Ong Bun Kim termenung lagi beberapa saat lamanya Setelah menyapu pandang sekejap ke sekeliling karena Ia pun berkata Tahukah kalian bahwa orang persilatan selalu beranggapan bahwa Ayahku telah meninggalkan semacam mustika di tubuhku Ye A A Tawang Bun Kim Lantas berpaling berarah tiang sendik Lo Jin Seraya Bertanya kembali Lo Ciam Pual, Bulahkah? Kuwajukan 1. Pertanyaan kepadamu Boleh saja, coba utarakan tahukah kau di mana letaknya Gua Bu Jing Tong Apa hampir semua orang yang hadir di situ bersama-sama menjeritkan perkataan itu Termasuk juga tiang seng Lo Jin sendiri Sebab barusan ia telah berkata bahwa orang kedua yang bertanya kepadanya letak Gua Bu Jing Tong Kemungkinan besar dialah pemilik dari pedang mustika Sin Kiam Ketika menyaksikan semua orang menunjukkan perasaan kaget dan tertegun setelah mendengar pertanyaan itu Ong Bun Kim ikut tertegun dan merasa tidak habis mengerti Ada sesuatu yang tidak berestanyanya kemudian setelah termanggu sejenak Tiang seng Lo Jin segera tersadar kembali dari rasa kagetnya Ia balik bertanya Kau bertanya di mana letak Gua Bu Jing Tong? Benar Bab 57 Tiang seng Lo Jin segera memperlunak sikapnya Deraan lembut ia berkata Ada persoalan apakahkah sampai menanyakan persoalan itu Sebab benda mustika yang sedang dicari orang-orang persilatan kemungkinan besar berada di tempat itu Karena ayahku telah mengukir tulisan tertebut di atas telapak kakiku Sungguh benar Tiang seng Lo Jin melirik sekejap ke arah Tai Hek Chin Kun Lirikan itu penuh mengandung maksud dan rasa murung yang tebal Karena pesan yang ditinggalkan Tian Jian Chun Chu akhirnya menjadi kenyataan Setelah menghela nafas panjang Katanya, sahabat kan Tian Jian Chun Chu benar-benar seorang manusia sakti yang luar biasa Benar kau dan aku, yaa, kau dan aku, kau dan aku Kenapa mereka tidak melanjutkan kata-kata tersebut Tapi dilihat dari mimik wajah mereka yang gelisah tak sulit untuk mengetahui persoalan ini Meliputi juga diri mereka berdua Sesungguhnya apa yang telah terjadi Daitanya Ong Buna Kim setelah bertegun sejenak Tiang seng Lo Jin buru-buru tertawa Aha, tidak apa-apa sahutnya Kalau begitu, dimanakah letak Gua Bu Ching Tong itu Gua Bu Ching Tong adalah tempat dimana He Moim bersemayam dahulu Aha, tak kuasa lagi Ong Buna Kim menjerit tertahan Sungguh perkataanmu itu benar Sewaktu ayahmu datang kemari dulu Dia pun menanyakan alamat dan tempat tersebut Pedang Mustika Sin Kiam justru berada dalam istana Gua Bu Ching Tong Tersebut agaknya Ong Bun Kira tidak mengira kalau Gua Bu Ching Tong benar-benar adalah tempat He Moim bersemayam Untuk sesaat lamanya ia jadi berdiri tertegun di tempat semula Kata Tai Hek Chin Kun kemudian Jadi kalau begitu seharusnya Ong Bun Kim adalah pemilik Pedang Sin Kiam yang sah Betul, jika ramalan dari Tian Tian Chun Chu tidak meleset Kemungkinan besar memang begitulah keadaan yang sesungguhnya Tapi racun Chi U Sim Chi Tok yang mengeram di tubuh kami Bila tidak dipunahkan dalam 10 hari mendatang Bukankah segenap ilmu silat yang dimiliki akan punah Apa Ong Bun Kira yang mendengar perkataan itu segera menjerit tertahan Kami akan kehilangan segenap ilmu silat yang dimilikinya? Bukankah Tan Hang Hang telah membantu kita untuk memunahkan racun tersebut? Tidak jawab Tai Hek Chin Kun Racun Cui Sim Chi Tok dari Ye U Leng Lo Jin hingga kini masih belum dapat dipunahkan Secara ringkas dia lantas menceritakan semua kejadian yang sebenarnya kepada Ong Bun Kim Selesai mendengar keterangan tersebut Ong Bun Kim berdiri bodoh dan untuk sesaat tak mampu mengucapkan sepatah katapun Oh Tian! Dalam 10 hari yang demikian singkat ini, apa yang bisa ia lakukan? Jika tenaga dalamnya punah sampai kapan dendam sakit hatinya baru dapat terlampiaskan Teringat sampai ke situ tak tahan lagi ia menghela nafas panjang Lalu katanya, benarkah kami sudah tidak bisa ditolong lagi obat penawarnya si ada? Cuma tidak gampang untuk mendapatkannya Obat penawarnya berada di mana di Leng Hei apa? Di Leng Hari Dari sini ketlam hai entah berapa bulan yen dibutuhkan? Oh iya, berada di tangan siapakah obat penawar itu Leng Hei Kau Cu apa? Leng Hei Kau Cu Ong Bun Kim menjerit keras Sebab ayah dari Huimo Tai Pang Cu yang sekarang bukan lain adalah Leng Hei Kau Cu itu berarti Jika obat mestika itu dimiliki oleh Leng Hei Kau Cu, Tai Pang Cu dari Huimo Pang pun tentu memiliki pula Ketika ia pergi meninggalkan dirinya tempoh hari, dia telah sesumbar dengan mengatakan tak akan memohon lagi kepadanya Sekarang jika dia harus memohon kepada gadis itu lantaran obat mestika tersebut Bukankah hal ini sama artinya dengan menjilat ludah sendiri? Tak dapat disangkal, Tai Pang Cu dari Huimo Pang yakni Kim Loset memang seorang gadis yang cantik jelita Tapi ia merasa sangat tak puas oleh keangkuhan serta kera kerjanya yang kejam Dia pun merasa amat penasaran karena pernah dikalahkan dalam tiga jurus pedangnya Ong Bun Kim ada hubungan perkawinan dengannya Dalam hal ini dia tak ingin mengingkari Tapi dia hendak mempersunting gadis itu sebagai seorang pemenang Kalau tidak, maka peristiwa ini akan merupakan suatu peristiwa yang amat tak sedap bagi nama baiknya Semua orang menjadi tercengang ketika dilihatnya pemuda itu hanya berdiri termangu-mangu belaka Kenapa kau tanpa terasa Tai Hek Ching pun segera menegur? Ong Bun Kim tertawa getir Oha tidak apa-apa, tuluc lampu Aku ingin bertanya kepadamu Obat macam apakah yang terada di tangan lem hei kau cu itu Banyan hiat mensan, bubuk darah ikan lehi berusia 10 laksat Tahun sesungguhnya lem hei tidak terhitung suatu tempat yang terlampau jauh Apa maksud dari perkataanmu itu karena hui mo pang cu tak lain adalah putrinya lem hei kau cu Benarkah perkataanmu itu seru Tai Hek Ching pun tanpa terasa? Benar, bahkan aku dan dia masih terikat oleh suatu tali perkawinan Dan suatu tali perkawinan semua orang menjepit kaget hampir berbareng saking kagetnya Secara ringkas Soak Bun Kim segera mengisahkan bagaimana ayahnya dan hiat hei kau hai hek telah mengikat tali perkawinan putra-putri mereka dengan sebuah lemcana liong hang beis Kemudian bagaimana kejadiannya setelah ia berjumpa dengan Kim Losat selesai mendengarkan perkataan itu Tai Hek Ching kun lantas berkata, peristiwa ini sungguh merupakan suatu kejadian yang jauh di luar dugaan Cuma apakah kau akan memohon kepadanya tidak kalau begitu kau berencana membiarkan tenaga dalammu punah tak berbekas Masalah ini bukan cuma suatu persoalan belaka tiba-tiba Ye U Ching menimberung Bahkan kalian masih belum tahu bukan tentang tindakan kejam yang dilakukan pihak Hui Mo Pang di dalam dunia persilatan Beberapa hari belakangan ini terkesiap Wong Bun Kim sehabis mendengar perkataan itu Paras mukanya berubah hebat Tindakan kejam apakah yang telah ia lakukan tanyanya kemudian Menurat apa yang ku dengar Beberapa waktu berselang perkumpulan Ching Ih Pang dan Lui Hang kau telah dibasmi Oleh mereka, bahkan belakangan ini tindak tanduk mereka bertambah menggila Bukan perkumpulan-perkumpulan kecil saja yang dibasmi Bahkan Hoa San, Soat San dan Tiong Chong Pei pun ikut disikat sehingga berceceran darah hamis di seluruh permukaan tanah sungguh Kah perkataanmu itu? Dengan perasaan tercekat Ong Bun Kim bertanya Benari tampaknya pihak Kun Lun dan Gobi Pei pun tak akan lolos dari tindak keji mereka Paras muka Ong Bun Kim berubah hebat Hawa kegusaran segera menyelimuti wajahnya Ia tahu bila keadaan semacam ini dibiarkan berlangsung lebih jauh Maka peristiwa itu sesungguhnya merupakan suatu kejadian yang sukar dibayangkan dengan kata-kata Dari sini terbukti pula bahwa tindakan dari Hwi Mopang Chu Kim meloset betul-betul teramat keji Saking tak kuatnya menahan gelora emosi, sambil tertawa dingin serunya kemudian Aku bersumpah tak akan berpeluk tangan belaka sebelum berhasil melenyapkan Hwi Mopang dari muka bumi Perhuli bagaimanapun juga, obat penawar itu toh berada di sakunya kata Tai Hek Chin Kun Asal kau bersedia untuk kawin dengannya Siapa tahu badai pembunuhan yang kejam ini bisa diselamatkan Tapi sayangnya aku Ong Bun Kim tak sedih untuk kawin dengannya dalam keadaan seperti ini Keadaan macam apakah yang kau harapkan? Ketika ilmu silatku dan kedudukanku jauh lebih tinggi daripadanya Cuma aku percaya aku Ong Bun Kim pasti akan berhasil mendapatkan obat pemunah itu setelah berhenti sejenak Tanyanya kepada Tiang Seng Lo Jin, Lo Chiam Pual Andai kata dalam 10 hari mendatang tidak makan obat pemunah Akan racun yang mengeram dalam tubuhku akan memengaruhi keseimbangan tenaga dalam yang berada di tubuhku Pengaruhnya tetap ada walaupun hanya sedikit sekali Tapi kau tak usah khawatir Kalau begitu, dimanakah letak gua Bu Ching Tong tersebut di perbukitan sebelah utara dari Lui Im Bun Letaknya tak jauh dari bukitian Mosan Ong Bun Kim segera mengangguk-angguk Keningnya berkerut kencang Kalau begitu, Bu Am Pua ingin mohon diri lebih dahulu katanya Kau hendak kemana pergi mencari obat pemunah biar aku berjalan bersamamu Seru Tai Hek Chin Kun cepat-cepat Aku tahu bahwa kalian masih ada banyak urusan yang harus segera diselesaikan Karenanya aku pun tidak menahan lebih jauh kata Tiang Seng Lo Jin kemudian Biar Hian Ihli Hiap tetap tinggal di sini Akan kupunahkan racun yang mengeram di tubuhnya Baiklah, dari sakunya Tiang Seng Lo Jin mengeluarkan sebutir pil berwarna hitam Dan diserahkan kepada Ong Bun Kim kemudian katanya Telenlah obat ini setelah berhasil mendapatkan obat Banyan Hiap Men San Dengan begitu akan punah sama sekali racun Cui Sim Cito tersebut Ambil dan bawalah, aku tak akan mengantar lebih jauh Demikianlah Ong Bun Kim, Tai Hek Chin Kun dan Ye U Ching Segera berpamit kepada Tiang Seng Lo Jin dan berangkat meninggalkan hutan Tiang Seng Lim Langsung menuju ke arah Bukit Tiga Usan suatu hari Sampailah mereka bertiga di suatu tempat yang tak jauh letaknya dari Bukit Tiga Usan Mendadak Ye U Ching menghentikan perjalanannya Lalu dengan wajah murung dan sedih katanya Lo Chiam Puang, Ong Chau Hiap, kita berpisah sampai di sini saja Kau hendak kemana pulang ke rumah baiklah Semoga kau baik-baik menjaga diri dengan sedih dan muiwa Gadis itu melirik sekejap ke arah Ong Bun Kim Dalam lirikannya itu penuh diliputi oleh perasaan sedih dan murung Bahkan terasa pula sedikit luapan rasa cinta Akhirnya ia berkata juga setelah menghela napa sedih Kalian pun harus menjaga diri baik-baik Seusai berkata, dia lantas melompat ke depan dan kabur dari situ dengan kecepatan tinggi Terhadap lirikannya yang terakhir sesaat sebelum berangkat itu Siapapun dapat melihat bahwa lirikan itu membawa luapan rasa cinta yang sangat tebal Ong Bun Kim berdiri kaku di situ Ia berdiri termangu seperti orang yang kehilangan semangat Mari kita berangkat Akhirnya Tai Hek Chin Kun berbisik memecahkan kesunyian Ong Bun Kim mengangguk pelan Maka berangkatlah mereka menuju ke bukit Tigeousan Entah berapa lama perjalanan sudah dilakukan Akhirnya sampailah mereka di sebuah jalan bukit yang kecil dan sempit Yang menghubungkan langsung dengan markas besar perkumpulan Hui Mopang Menelusuri jalan kecil itu Tak lama kemudian dari kejauhan sana Lamat-lamat tampak bayangan bangunan rumah yang berdiri megah di atas puncak bukit Karang Kemudian beberapa waktu lagi Bangunan rumah itu sudah makin mendekat Sehingga akhirnya tampaklah halaman luas di depan bangunan megah itu Siapa suatu bentakan nyaring yang memekikan telinga tiba-tiba berkumandang memecahkan kesunyian Menyusul bentakan itu, dua sosok bayangan manusia berbaju biru secepat kilat melayang datang ke hadapan mereka berdua Tapi begitu mengetahui akan kedatangan Ong Bun Kim Salah seorang di antaranya segera berubah wajah, kemudian sambil tersenyum katanya Oh oh, rupanya Ong Sau Hiap yang telah datang Entah ada urusan apa kau berkunjung kemari aku datang untuk mencari pangcu kalian Baru selesai Ong Bun Kim berkata Mendadak terdengar seseorang menegur dengan suaranya yang dingin Entah ada persoalan apa kau datang mencari pangcu kami Sesosok bayangan manusia kembali melayang masuk ke tengah arena dengan kecepatan luar biasa Ong Bun Kim segera berpaling, maka dikenalinya orang itu sebagai Hiat Hei Longcu Menjumpai kemunculan orang itu paras muka pemuda kita segera berubah hebat Hiat Hei Longcu lah yang telah merenggut kesucian bunga iblis diri neraka Pemuda Tleboy ini pula yang telah menghancurkan segala galanya Dengan sepasang tangan iblisnya dia telah menciptakan neraka bagi mereka berdua Dia pula yang menyebabkan terjadinya tragedi yang memedih keah hati di antara mereka berdua Bukan saja ia telah merenggut segala sesuatu miliknya berdua Karena perbuatannya bunga iblis dari neraka telah kehilangan segala galanya Manusia keji yang berhati busuk seperti ini Pantaskah diberi kehidupan lebih jauh Hampir saja Ong Bun Kim tak tahan mengendalikan golakan perasaan dendam marah dan kobaran napsu membunuhnya Tapi bagaimanapun juga dia adalah seorang manusia yang berakal panjang Maka setelah termenung sejenak semua luapan bencinya segera dapat dikendalikan Oh oh rupanya kau serunya kemudian sambil tertawa dingin Hiat Hei Longcu tertawa sapanya Saudara Ong, ada urusan apa kau datang kemari pertama Hendak mencari pangcu kalian Kedua hendak mencari kau pribadi Oh 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 Ada persoalan apa kau datang mencariku membereskan hutang priutang kita yang sudah tertunda lama Hutang apapula yang terikat antara kita berdua Ong Bun Kim Segera tertawa dingin, sahutnya, bukankah kau pernah berkata kepadaku bahwa bunga iblis dari mereka adalah seorang perempuan murahan yang setiap orang dapat menikmati kehangatan tubuhnya Benar kalau begitu, kau juga pernah menikmati kehangatan tubuhnya Bukan tentu saja Tolong tanya, dengan care apakah kau bisa menikmati kehangatan tubuhnya itu tentang soal ini Mendadak Ong Bun Kim membentak keras Tengkun, serahkan saja nyawa anjingmu Di tengah bentakan tersebut, tubuhnya melompat ke depan dan langsung menerjang diri hiat heil longcu Kemudian telapak tangannya diayunkan ke depan melancarkan sebuah pukulan dasyat dengan jurus hek ya mo im Bayangan i alis di tengah malam Perasaan Ong Bun Kim saat ini pada hakikatnya sudah diliputi oleh hawan napsu membunuh yang berkobar-kobar Dalam melepaskan serangannya itu, ia telah mengerahkan hampir segenap tenaga dalam yang dimilikinya Bisa dibayangkan betapa cepat dan tangguhnya ancaman itu Mimpi pun hiat heil longcu tidak mengira kalau Ong Bun Kim bakal melancarkan serangan secara tiba-tiba Dalam keadaan tanpa siaga, diam-diam ia dibikin terkejut juga oleh kejadian itu Akan tetapi bagaimanapun juga dia adalah seorang manusia yang berhati tabah Meski terancam bahaya pikirannya tak sampai kalut, kipas di tangan kanannya segera dikebaskan ke muka dan melepaskan sebuah serangan dengan kecepatan luar biasa Tampaknya hiat heil longcu sama sekali tidak memikirkan ancaman dari Ong Bun Kim itu ke dalam hati Sementara dalam waktu singkat, serangan kedua dari pemuda itu kembali sudah menyambar datang Hei Mo Shin Chiang betul-betul merupakan suatu ilmu pukulan yang dasyat dengan perubahan yang tak terlukiskan banyaknya Kecepatan maupun kekuatan serangannya luar biasa sekali Seandainya Ong Bun Kim tidak terkena racun jahat lebih dahulu sehingga tenaga serangannya mengalami kerugian yang amat besar Sudah dapat dipastikan hiat heil longcu tak akan mampu menahan ketiga juru serangannya Pada saat Ong Bun Kim melancarkan serangan untuk kedua kalinya itulah hiat heil longcu baru menyadari bahwa perubahan jurus pukulan dari si anak muda itu terlampau aneh, sakti dan ampuh Ia baru terperanjat dibuatnya Buru-buru kipasnya dikebaskan berulang kali ke sana kemari Secara beruntun ia lepaskan tiga buah serangan berantai Walaupun dengan ketiga buah serangannya itu secara paksa ia berhasil juga mendesak mundur Ong Bun Kim Akan tetapi serangan ketiga dari Ong Bun Kim dengan jurusnya Mokui Ching Tuan, Iblis Berebutan, Bangkai, Secepat Petir telah menerjang Mendadak Belum suatu benturan keras terjadi, menyusul kemudian terdengar seseorang mendengus tertahan Sesosok bayangan manusia mencelat ke belakang dan Plak roboh terkapar di tanah Orang yang roboh terjengkang di atas tanah itu tak lain adalah hiat heil longcu Teng Kun Pada saat tubuh hiat heil longcu mencelat ke depan tadi Ong Bun Kim diiringi bentakan yang amat nyaring meluncur maju ke muka Lalu secepat kilat mencengkeram ke tubuh hiat heil longcu Cengkeraman ini dilakukan dengan kecepatan iwar biasa Bayangan manusia baru berkelebat lewat Tau-tau hiat heil longcu sudah kena di cengkeram oleh Naya Tapi berbar bengan dengan cengkeramnya tubuh hiat heil longcu Ia sendiri pun muntah darah segar Sebagaimana diketahui Ong Bun Kim adalah seorang yang sudah terkena racun jahat Dalam pertarungan yang berlansung tadi Hawa murninya tak berhasil dikendalikan Selama ini dia hanya mengandalkan hawa murninya yang menekan hawa racun di tubuh Agar jangan meletus Tapi hawa darah sempat juga menerjang ke atas Akibatnya ia tak kuasa menahan diri dan segera muntah darah Betapa terperanjatnya Tai Heik Chin Kun menyaksikan kejadian tersebut Dengan napas terengahengah Ong Bun Kim berusaha mengendalikan gejolak hawa murni di tubuhnya Dan mengatur napas Sementara itu pelan-pelan hiat heil longcu Telah sadar kembali dari pingsannya Melihat itu hawa napsu membunuh segera menyelimuti wajah Ong Bun Kim Telapak tangan kanannya diangkat ke udara Kemudian bentaknya Hiat heil longcu Mengapa kau memperkosa diri Tan Hang Hang Sekulum senyuman licik segera tersungging di ujung bibir hiat heil longcu Jawabnya Kau menuduh aku memperkosanya memangnya tidak Keperawanannya Telah Rusak di tangan renung Tapi toh perbuatanku itu diimbali dengan suatu pembayaran yang cukup tinggi Pembayaran yang tinggi betul Aku berbuat dengan membayar mahal Sebab aku telah menyerahkan keempat biji metu uang kematian kepadanya Bukankah empat biji metu uang itu merupakan suatu benda yang tak ternilai harganya Ong Bun Kim segera merasa bahwa perkataan itu ada benarnya juga Hiat heil longcu telah menikmati kehangatan tubuh bunga iblis dari neraka Dengan empat biji metu uang kematian sebagai pembayarannya Itu pun atas persetujuan dari bunga iblis dari neraka tanhanghang pribadi Apa yang bisa dia ucapkan lagi? Bab 58 Untuk beberapa saat lamanya Ong Bun Kim hanya berdiri termangu-mangu ditempai semula tanpa mengucapkan sepatah katapun Hiat heil longcu tertawa dingin kembali ujarnya Bunga iblis dari neraka menyatakan kerelaannya untuk mengadakan hubungan kelamin denganku Kalau ia pribadi sudah pasrah, masa kau menyalahkan diriku Malah perkataannya ini semakin membubat Ong Bun Kim tersudut dan tak sanggup membatentah lagi Maka setelah tertawa dingin, bentaknya lagi dengan gusar Lalu bagaimana pula pertanggungan jawabmu atas perempuan-perempuan lain Mungkin korban perkosaanmu aku pernah memperkosa perempuan lain Apakah kau menyaksikannya dengan macu kepala sendiri kalau memangnya tidak melihat sendiri? Bagaimana mungkin perkataan orang lain boleh dipercaya dengan begitu saja? Kalau begitu, kau adalah seorang manusia yang baik sekali orang baik sih? Tidak, cuma aku masih belum pernah melakukan suatu perbuatan yang merusak peraturan dunia Tengkun yang lihai, kuakui tak sanggup menangkan dirimu dalam bersilat lidah Cuma aku masih mempunyai banyak alasan yang lain untuk membunuh dirimu Ketika berjumpa untuk pertama kalinya dulu Bukankah kau pun telah menghadiahkan sebuah pukulan kepadaku? Benar, atas dasar dendam sakit hati ini Aku sudah mempunyai alasan yang kuat untuk membunuhmu Kalau memang begitu, hayolah turun tangan Cuma, sebelum kubunuh kau Terlebih dahulu hendak ku tuntut kembali sebuah tamparanmu dulu Berbareng dengan selesainya perkataan itu Plok sebuah tamparan keras telah bersarang telak di atas pipi hiat Hlelongcu Tengkun Tamparan ini keras dan berat Membuat si Tleboi dari Tathoe ini menjadi terpelanting Dan mengucurkan darah kental dari mulutnya Ong Bun Kim tertawa dingin Katanya kembali Tengkun, sebuah tempelengan dibayar dengan sebuah tempelengan Aku rasa tindakanku ini tidak kelewatan batas Bukan tidak kalau begitu Aku hendak Turun Tangan Untuk membunuh dirimu Bersamaan dengan selesainya perkataan tersebut Sebuah pukulan segera dilontarkan ke bawah Mendadak pada saat Ong Bun Kim belum sempat mengayunkan telapak tangannya itu Suatu bentakan nyaring telah menggelegar di udara Tahan seorang nenek berbaju biru Dan dengan kecepatan ketinggi telah menyusup masuk ke tengah arna Setelah melirik sekejap ke arah Ong Bun Kim Nenek berbaju biru itu pun bertanya Siapakah kau begitu berani mendatangi perkumpulan kami untuk mencari balas mendengar teguran Itu Ong Bun Kim segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak Haa 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 hui mopang toh bukan sarang naga gua harimau Aku Ong Bun Kim kenapa tak berani untuk mendatanginya Jadi kaulah yang bernama Ong Bun Kim Agaknya nenek berbaju biru itu merasa amat terkejut Benar paras muka si nenek itu kembali berubah hebat Bentaknya lagi dengan suara dingin Ada urusan apa kau datang kemari mencari Kim Loh Set kalau memang hendak mencari orang Kenapa kau mencari balas terhadap anggota perguruan kami Sebab aku mempunyai ikatan dendam dengannya saudara Ku anjurkan kepadamu alangkah baiknya Jikakah sudah iniatmu untuk membunuh anggota perkumpulan kami Karena Teng To Chu adalah orang kepercayaan dari Tai Tong Chu kami Jika kau membunuhnya Hal ini tak akan mendatangkan kebaikan apa-apa bagi dirimu Ong Bun Kim tertawa dingin Tiba-tiba telapak tangan kanannya diayunkan ke bawah Dikala Ong Bun Kim mengayunkan telapak tangan kanannya itu Mendadak si nenek menerjang maju ke muka dengan kecepatan luar biasa Dengan membawa deruan angin serangan yang tajam Toya bajanya langsung diayunkan ke muka Begitu nenek itu menyerang secara kilat Tai Hek Chin Kun yang berdiri di sampingnya ikut bertindak Mendadak ia maju sambil menyerang Serangannya itu dengan tepat mengunci datangnya ancaman dari si nenek Serentetan jeritan ngeri yang menyayatkan hati segera berkumandang memecahkan kesunyian Dengan batok kepala hancur lebur dan darah segar berceceran di atas tanah Hiat He Long Chu telah tewas secara mengerikan di tangan Ong Bun Kim Inilah pembalasan yang harus diterimanya akibat dari perbuatannya selama ini Yang penuh dengan kebusukan dan kelicikan Menyaksikan Hiat He Long Chu sudah terbunuh Nenek itu tertawa seram kemudian serunya Bagus sekali, kau berani benar datang ke perkumpulan kami untuk membunuh orang Toya bajanya segera diayunkan ke muka dan secara beruntun melancarkan tiga buah serangan Yang semuanya tertuju ke tubuh Tai Hek Chin Kun Tahan suatu bentakan nyaring yang lain kembali berkumandang memecahkan keheningan Menyusul bentakan itu kembali muncul beberapa sosok bayangan manusia Ketika Ong Bun Kim mencoba untuk memperhatikan para pendatang itu Dapat dikenali bahwa salah seorang di antaranya ternyata tak lain adalah Kim Loset Tai Pang Chu dari perkumpulan Hui Mo Pang yang diiringi oleh empat orang gadis berbaju biru Si nenek dan dua orang gadis berbaju biru itu buru-buru memberi hormat seraya berkata Menyampaikan salam dan hormat hamba untuk Tai Pang Chu Tak usah banyak ada terima kasih Tai Pang Chu Mereka pun segera mengundurkan diri ke samping karena Wajah Kim Loset masih tetap jelita seperti sedia kala Dengan biji matanya yang jeli ia melirik sekejap ke arah maya tengkun yang tergeletak di tanah Kemudian paras mukanya berubah hebat Siapa yang telah membunuhnya ia menegur setelan tertawa dingin tiada hentinya Aku, pelan-pelan Kim Loset mengalihkan sinar matanya ke atas wajah Hong Bun Kim Lalu tertawa, tertawa yang amat memikat hati Kemudian sambil menarik muka kembali Dia baru bertanya, siapakah lo tiang ini lohu adalah sahabatnya Ong Bu O Kim Sahutai Hek Chin Kun Kim Loset tersenyum Ong Bun Kim tegurnya, kau datang-datang lantas membunuh orang Sebetulnya apa maksudmu Aku mempunyai dendam dengannya Apakah kau tak bisa memberi muka kepadaku Dengan mengampuni selembar jiwanya Aku sama sekali tiada hubungan apa-apa denganmu Kim Loset kembali tertawa dingin Katanya Ong Bun Kim tampaknya kau mas bih Belum dapat dimemahami jalan apikiranku Demi kau, aku telah menyerang kesana Kemari menaklukan kolong langit Biar ku terima di hati saja maksud baikmu itu Demi kau, aku telah menaklukan dunia dan menjagoi dunia persilatan Tujuanku tak lain adalah ingin menyerahkan kedudukan yang tinggi dan mulia ini Kepadamu mengapa kau begitu tak tahu diri Terima kasih atas maksud baikmu lagi pula Meski aku tidak memiliki kecantikan yang luar biasa Bagaimanapun juga aku masih pantas untuk mendampingimu Kau tak akan dibuat rugi oleh perkawinan itu Kecantikan nona luar biasa Aku Ong Bun Kim merasa tak pantas untuk menerimanya Jadilah seorang pangcu di tempat ini Daripada mesti keluyuran terus di tempat luaran Aku merasa tak pantas untuk menduduki jabatan pangcu ini Paras muka Kim Loset kontan saja berubah hebat Jadi apa maksud kedatanganmu kemari tegurnya? Mencari kau ada urusan apa mencari aku mencari kau? Ternyata untuk sesaat lamanya Ong Bebit Kim tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun Sebab bagaimanapun juga ia merasa malu untuk membuka suara dan memohon obat dari perempuan ini Maka dia hanya berdiri termangu-mangu di tempat sambil mengawasi wajah Kim Loset lekat-tekat Kim Loset segera tertawa bangga Katanya lagi Ong Bun Kim, ada persoalan apa yang tersimpan dalam hatimu? Hayolah katakan berterus terang persoalan ini betul-betul membuat Ong Bun Kim tak sanggup buka suara Selama hidup belum pernah dia memohon kepada orang lain Apalagi orang ini adalah orang yang membuatnya merasa sangat tidak puas Kim Loset bukan orang bodoh Sudah barang tentu ia dapat merabai si hati pemuda itu Setelah tertawa dingin katanya Jangan-jangan kau Ong Bun Kim ada suatu permintaan kepada ku Ong Bun Kim menggertak giginya menahan emosi Kemudian jawabnya, benar Jawaban ini benar-benar jauh di luar dugaan Kim Loset Untukkah sesaat lama nyap ia menjadi tertegun Tapi sejenak kemudian tertawa dingin tiada hentinya Heeh, 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 jadi lantaran kau hendak memohon sesuatu kepada ku Maka kau baru datang kemari Perkataan itu telah membuat Ong Bun Kim merasa murung dan serba salah Sebagai seorang pemuda yang tinggi hati Mana mungkin ia bisa tahan terhadap kejumawaan dan keketusan dari Kim Loset ini Paras mukanya kontan berubah Tiba-tiba ia memutar badan dan pergi meninggalkan tempat itu Kepergian Ong Bun Kim yang sangat tiba-tiba ini Segera membuat Kim Loset menjadi tertegun Tai Hek Chin Kun ikut tertegun pula oleh sikap serta tindakan dari si anak muda itu Berhenti tiba-tiba Kim Loset membentak dengan suara yang keras dan dingin Ong Bun Kim berhenti lalu memutar badannya Dengan wajah penuh kegusaran dia berseru Kim Loset tidak salah aku Ong Bun Kim datang kemari Karena hendak memohon kepadamu Tapi kau jangan keburu merasa bangga dulu Aku Ong Bun Kim bukanlah manusia seperti apa yang kau bayangkan Terima kasih